Hai guys, Michael disini Sebelum menonton video ini Tolong like, share, dan subscribe Untuk mendapatkan konten bermanfaat lainnya Dan mendukung channel ini Kali ini kita akan membahas Cara menginstall external library curl Kedalam Dev C++ Curl ini digunakan untuk mengecek Konektivitas pada API Atau Application Programming Interface Juga dapat untuk melakukan request Atau transfer data Disini sudah ada contoh data API corona Milik pemerintah Bagaimana cara kita untuk menampilkannya Kedalam program Dev C++ Simak terus videonya ya Untuk mendapatkan external library curl ini Kita bisa download di URL ini Kita copy Curl itu adalah singkatan dari client URL Nah disini kita bisa pilih download untuk Windows 64 bit atau 32 bit Kalau kalian memiliki sistem operasi yang lain Seperti Linux atau Mac OS Disini juga terdapat berbagai macam jenis operasi Ada Linux, Mac OS, dan turunannya Kita download dulu Disini saya sudah mendownload untuk curl yang versi 64 bit Karena laptop saya ini menggunakan 64 bit Lalu kita klik kanan Extract here Nah disini sudah tampil Kita buka Disini ada folder bin, docs, include, lib Fokus kita adalah ketiga folder ini Folder bin, include, dan lib Kita copy semua file yang ada pada include folder Kedalam Dev C++ include folder Nah disini ada folder curl Kita copy Untuk program aplikasi Dev C++ Biasanya ada di program files 86 Lalu folder dev trip cpp Lalu buka mingw64 Disini juga sama kan Ada folder bin, include, lib Itu tinggal di copy saja yang tadi ada Ada file yang ada pada 3 folder ini Dicopy, dimasukkan ke dalam sini Sebelum itu mari coba kita tes jalankan dulu ya Nah disini ada error No such file or directory Compilation terminated Ini jangan panik dulu Kalau error seperti ini Artinya karena kita emang belum nambahin Library nya Tadi sudah copy, include Disini paste Kita paste Lalu kita coba jalankan lagi Compile and run Nah disini Juga masih belum bisa Lalu copy Semua file Lib folder Kedalam folder lib Pada Dev C++ Nah Ini folder lib nya Kita copy saja semua Lalu kita buka Lalu kita buka Dev C++ Mingw64 Folder lib Langsung paste disini Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Copy lagi yang di folder bin Kedalam folder bin Pada Dev C++ Nah disini ada folder bin Nah disini ada folder bin Copy semua Program file 86 Dev C++ Mingw64 Dan folder bin Paste Paste Nah Sudah seperti ini Mari kita coba jalankan lagi Apakah masih error Disini masih error Kita lihat Undefined References to Im Call Jangan panik dulu Kita coba ikuti step nya Sampai selesai Buka tools Compiler option General Lalu kita tambahkan Comment ini ya Untuk memanggil linker Pada library external curl Jadi ada Kita buka tools Sebelumnya kita cek dulu Disini Pastikan sudah Sama sesuai dengan yang Pada tools Compiler options Nah Disini saya menggunakan TDM GCC 4.9.2 64 bit Release Disini juga harus sama ya Lalu kita Copy saja Disini ada penambahan Lcurl Jadi spasi Mint Lcurl Bagiannya yang ditambahkan Lalu kita Klik Oke Add the following comments When calling the linker Artinya kita memanggil linker Milik Rul ya Oke Coba Jalankan ulang Nah Kita sudah dapatkan ini API Untuk commentnya Nanti saya taruh di deskripsi Bisa cek Untuk Kodenya Ini Sekarang coba Kita pindah Ke API Yang kedua Yang ada Sangat banyak Data yang ini Kita coba lagi Run and compile Nah disini sudah Dapat Selanjutnya Untuk Mendapatkan data Yang sesuai Dengan yang kita inginkan Kita butuhkan JSON Jadi data yang Segitu banyaknya itu Kita Olah Dengan JSON Kita akan membahas JSON Pada video berikutnya Oke Terima kasih Untuk semua yang sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Bye